Kenaikan Ispu Kenaikan Ispu juga dipengaruhi pantulan sinar matahari. Ditambahkan Ratu Dewa saat ini Palembang menjadi kota dengan Ispu tertinggi dan berada pada level yang sangat tidak sehat. Oleh sebab itu asisten satu setda pemerintah kota Palembang diminta mengambil sikap dengan mengadakan rapat koordinasi tentang kegiatan belajar mengajar siswa TK, SD dan juga SMP apakah akan diubah jam masuk dan pulang atau ada solusi lain yang melindungi kesehatan siswa. Keputusan rapat koordinasi sendiri diupayakan akan ada pada hari ini. Sekali lagi ini adalah ispu yang cukup tinggi, tidak hanya dari sumbernya dari asap juga dari kaput tetapi ada yang namanya gronkok. Arti gronkok itu adalah sinar matahari yang timbul dari panas bubi dan memantolkan. Tetapi dia tidak timbul sebuah bau. Nah tiga sumber ini artinya Palembang kena imbas dari beberapa kabupaten kota yang ada. Untuk itu saya dalam rangka menyikapi ini pertama karena sudah relatif tinggi cuaca kita, Palembang sebagai kota yang disepunya tertinggi di 287 termasuk kategori sangat tidak sehat. Maka pagi ini saya minta Pak Asisten satu untuk mengambil sikap kaitan dengan proses belajar mengajar anak SD, TK dan juga SMP. Terima kasih telah menonton!